Halo teman-teman, selamat datang di ulasan astrologi untuk bulan Agustus tahun 2020 teman-teman, bulan Agustus sepertinya akan menjadi bulan dimana kita memang harus menjadi lebih tegas dan tidak mudah menyerah dalam mencapai dalam upaya mencapai apa yang kita inginkan itu yang tampak dari beberapa transit pada bulan Agustus ini kita bisa lihat mulai dari tanggal 3 Agustus ketika ada bulan Purnama di Aquarius dan ini adalah tentang masa depan tentang bagaimana kita memilih teman-teman yang mendukung kita ketika kita menemukan ada sebagian dari orang-orang yang kita pikir bisa membantu kita ternyata tidak sepenuhnya bisa membantu kita dalam mencapai apa yang kita butuhkan ke depan dan ini mungkin adalah tujuan pribadi dan mungkin juga adalah tujuan kelompok bahkan tujuan yang lebih tinggi daripada kelompok tertentu nah dengan kondisi Merkurius yang oposisi Pluto ya oposisi dengan Saturnus jadi dia Plutonya adalah 3 hari sebelumnya jadi awal Agustus itu sebenarnya oposisi dengan Pluto sebelumnya oposisi dengan Jupiter dan pada tanggal 3 Agustusnya sudah melengkapi semuanya sampai pada oposisi dengan Saturnus Merkurius adalah planet pribadi saat ini berada di Cancer dan ini juga adalah energi yang sangat protektif dan semua logika kita, narasi kita untuk melindungi diri kita kepemilikan pribadi, keluarga kita menjadi sangat dominan dan pada saat ini rasanya ada energi yang ingin memecah belah apapun yang kita pikir kita ingin lindungi dan oleh sebab itu kita perlu memastikan keamanan kita ke depannya bagaimana jadi barangkali kita punya situasi saat ini kita harus keluar dari situasi yang mengekang oke kita harus keluar escape from this situation tetapi kalau kita keluar berarti energi yang masih mendapatkan keberuntungan dari kita berada di bawah tekanan mereka itu akan mengupayakan supaya kita kembali lagi ini tidak bisa diteruskan jadi memang bulan Agustus itu fokusnya adalah bagaimana kita keluar dari situasi yang mengekang di masa lalu memastikan apa tujuan kita ke depan siapa yang mampu memberikan kita rasa aman itu yang terjadi dan ini adalah salah satu fase penting dimana kita mengambil keputusan untuk berpindah dari satu situasi yang tidak lagi memberi kita kebahagiaan menuju ke situasi yang lebih membuat kita menjadi diri kita sendiri itu adalah bulan Purnama yang terjadi tanggal 3 Agustus tepatnya hampir jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat hampir pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur dan sudah di hari berikutnya tanggal 4 Agustus di waktu Indonesia bagian Timur tadi tengah oke tanggal 12 Agustus yang ingin disampaikan dari gambar ini adalah ketika Mars conjunction dengan Lilith dan karena keduanya berjalannya lambat maka ini sebenarnya adalah energi yang cukup lama dan mendominasi pada bulan Agustus juga begitu juga dengan Pluto dan Jupiter ya karena dia akan terus kesana dia akan lama-lama dia harus bertentangan dengan tetap ketiga ini Saturnus, Pluto, dan Jupiter Mars Mars adalah energi yang sifatnya lebih mudah dibandingkan dengan tiga planet yang lain tetapi keempatnya adalah maskulin sehingga disini yang kita lihat adalah pertentangan dimana Mars itu energinya lebih personal lebih sifatnya pelaksana berada di keseharian dan yang dia lakukan adalah memastikan setiap langkah adalah aman kalau perlu dengan memberikan tekanan agresi kepada luar karena pada saat ini yang sedang dilindungi tidak hanya kepentingan kita dan keluarga dan kelompok kita tetapi juga diri kita pribadi dan yang dilawan adalah energi dari Jupiter, Pluto, dan Saturnus Jupiter adalah yang berkuasa dan ingin berkuasa dan apapun yang disentuh oleh Jupiter semua menjadi tidak ada yang biasa lagi kemudian Pluto adalah energi yang berkuasa juga tetapi caranya adalah dengan hidden agenda tapi jelas dia fokusnya adalah memenangkan sesuatu kemudian Saturnus dia juga berusaha dengan sangat jelas memenangkan apa yang menjadi keinginannya dengan berbagai aturan dan hukuman nah, energi Mars itu sifatnya lebih raw lebih mentah, lebih apa adanya, lebih personal sehingga energi yang sifatnya masih muda personal, baru lahir itu harus berhadapan dengan tokoh-tokoh yang punya kekuatan punya kekuasaan jauh lebih lama dan sudah jauh lebih matang tapi energi ini akan terus mendominasi sepanjang bulan Agustus ini nah, pada tanggal 12 Agustus atau pada saat akhir minggu ke-2 masuk minggu ke-3 itu matahari akan train dengan Mars ini memberi sentuhan yang positif ketika kita dalam berjuang itu seperti mendapatkan dukungan cahaya jadi artinya kita ketika mengatakan argumen kita itu semua masuk akal dan semua orang bisa mengiakan seperti itu nah, tanggal 19 Agustus akan ada bulan baru di Leo dan disini kita lihat bulan dan matahari tidak sendiri dia ditemani dengan Merkurius dan karena ini ada garis tegas maka dia juga ditemani oleh North Node dan South Node serta juga oleh Mars dan Lilith jadi ini adalah energi yang sangat positif untuk kita menyatakan dengan jelas this is what I want ini adalah yang saya inginkan sekarang masa depan dari dulu juga begitu hanya saja dulu belum punya kesempatan untuk menyatakan sejelas ini dan energi ini juga diimbangi dengan Venus yang sextile dengan Uranus ketika Venus sudah berada di Cancer jadi dia masuk ke Cancer pada tanggal 6 Agustus dan dia berada di Cancer jadi sudah minggu kedua dan ketiga dan seterusnya masih ada di Cancer ini menunjukkan bahwa pada saat ini energi feminin menjadi sangat dominan dan menjadi valuable untuk diperjuangkan jadi intinya memang pada bulan Agustus ini bagaimana kita memperjuangkan yang menjadi diri kita keluarga kita keluarga itu bisa semua kepemilikan kita dan rasa aman kita rasa aman kita dengan anggota keluarga kita teman kita siapapun yang kita anggap dekat di hati dan kita tidak akan bisa lepas tidak melakukan apa-apa kalau rekan kita orang yang kita sayangi orang yang kita peduli itu harus menghadapi situasi yang sangat menekan kita tidak akan pernah bisa diam karena ada energi aries yang merupakan energi warrior yang kita tidak akan bisa diam melihat ada pihak yang ditekan dengan tidak adil oleh pihak yang lain yang lebih berkuasa intinya seperti itu dan ini saya tidak bicara tentang politik ya saya bicara tentang energi dan kadang-kadang yang dimaksud disini adalah benar-benar di lingkungan terdekat kita nah pada tanggal 25 Agustus 2020 kita lihat disini Venus mulai secara langsung oposisi dengan energi tersebut jadi kalau 25 ini sudah 17 derajat 17 derajat ya Venus dan Jupiter maka sebenarnya 2 hari 3 hari sebelumnya energi ini sudah ada Venus si cantik manis ini ya harus berhadapan feminin berhadapan dengan maskulin saya sudah cerita betapa besarnya cengkraman energi maskulin di dalam struktur sosial kita dan energi feminin yang ada di cancer artinya dia lebih domestik itu harus berhadapan dengan energi yang sekuat ini tidak hanya sekali tetapi berkali-kali karena dia harus menghadapi Jupiter, Pluto dan Saturnus dan ini artinya ya kita sebenarnya berada di dalam ini karena kita juga universe sendiri kita punya Jupiter kita punya Pluto kita punya Saturnus kita juga punya feminin sehingga pada saat ini keseimbangan antara maskulin dan feminin mulai di minggu ketiga keempat itu sedang diuji luar biasa yang patut kita ketahui bahwa yang namanya dunia ini selalu ada yin yang maskulin feminin kalau memang salah satu itu punya kecenderungan lebih mendominasi yaitu maskulin itu adalah untuk memproteksi energi feminin supaya bisa berkreasi kan intinya seperti itu nah keseimbangan antara keduanya akan memproduksi sesuatu yang sangat luar biasa indah tetapi ketidakseimbangan itu akan membuat salah satu diantaranya akan jatuh pada akhirnya yang paling berkuasa pun jika tidak seimbang juga akan runtuh karena memang begitu rumusnya rumusnya adalah kiri dan kanan itu harus seimbang apapun yang kita sebut seimbang karena memang hitungan kita kan hitungan kasar ada hitungan yang lebih lembut daripada itu lebih kecil komanya belakang komanya oke dan kita lanjut pada tanggal sebenarnya 2 September ini saya ingin bercerita tentang akhir bulan Agustus dimana tak lama kemudian kita masuk pada tanggal 2 September bulan Purnama di Pisces dimana energi Pisces tidak lagi sama dengan energi Aquarius dan Leo yang sebelumnya tadi saya sampaikan itu energinya lebih maskulin lebih mendorong ya mendorong sementara kalau energi Pisces itu energinya lebih feminin dimana ini bisa let go karena Pisces adalah tentang menjadi sendiri atau justru disebarluaskan sehingga semua orang memiliki ya jadi let go namun kalau saya melihat disini karena ada ada 2 yang namanya Mystic Triangle ya bulan matahari Mystic Triangle dengan Uranus yang kedua adalah Venus Saturnus Mystic Triangle dengan Merkurius ini biasanya dinamakan Mystic Triangle dan sering digunakan untuk bahasan romantis karena disini adalah paduan antara 2 elemen ya kalau kalau trine itu kan pasti 1 elemen ya kalau api ya sama api karena ada sextile disini ada elemen lain yaitu kalau elemen elemen dari api disini adakah elemen api tidak ada air maka dia cocoknya dengan elemen dari tanah kalau misalnya elemen api cocoknya dengan udara tetapi ini seperti dikatakan semuanya adalah memungkinkan adanya aliran energi lebih dari satu elemen ya jadi kalau saya melihat secara umum full bulan agustus kita kencang mempertahankan apa yang kita pikir adalah patut untuk diperjuangkan karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu ya tidak ada lagi kendaraan kita untuk bisa kembali ke masa lalu apalagi setelah kita mengetahui banyak hal yang tidak mungkin kita undo gitu ya tiba-tiba kita bikin kita tidak tahu lagi tidak mungkin jadi kita pasti harus berada di masa kini atau merencanakan masa depan nah pada tanggal 2 September atau setelah bulan Agustus berakhir kita nanti akan berusaha untuk let go somehow barangkali ceritanya nanti di bulan September jauh lebih smooth dimana energi yang yang stuck tadi yang memang kenceng-kencan tadi mungkin kita bisa mulai mengalirkan satu demi satu oke wanita indras hari sini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat 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 Terima kasih.